Halo semua, balik lagi sama gue Lain. Oke, sekarang gue main game Hunting Era. Ya, ini masih tahap alpha. Jadi ini mainnya harus pake activation code. Gue juga dapet aktifasi kodenya. Kode aktifasi ini dari temen. Dia juga gak ngasih tau itu cara mendapetin aktifasi kodenya kayak gimana. Ini masih tahap alpha. Jadi mungkin mereka gak mau orang-orang luar bejibun main game Hunting Era ini ya. Soalnya ini masih tahap alpha. Tapi kalau ada yang tau caranya, lewat website yang link di bawah ini. Gue kasih link website-nya ya. Website resminya itu bisa kasih tau cara dapet aktifasi kodenya kayak gimana. Dan oke, kita langsung aja. Hunting Era. Oke, ternyata bisa pake emulator. Dan katanya ini Unreal Engine 4 kan ya. Ini Unreal Engine 4 tapi kenapa bisa di emulator. Oke, ini tuh artinya roll. Select roll. Dan disini ada 4 roll. Gue gak tau apa ini. Kita coba satu-satu aja ya. Yang pertama, yang sebelah kiri ini. Wow. Lihat ini karakternya. Oh wow. Kita bisa ngeliat skill-skillnya kah? Gak bisa ya? Kita bisa ngeliat skill-skillnya. Gile. Ini Unreal Engine 4 atau United. Tapi kalau Unreal Engine ini di emulator. Ini bisa jalan ya. Mulus ini. Tapi ada pixel-pixelnya sih. Tapi ya ini mulus ya. Oh my god. Ini gender lock kah? Kayaknya gender lock deh. Dia bawa apa? Dan ini game emang kayak game Monster Hunter ya. Ini mirip Monster Hunter. Tapi kita lihat dulu ini pembuatan karakternya. Ah, ini match ya. Dan gue pilih yang mana? Kita coba aja. Gue pengen pilih yang ini nih. Gue penasaran sama yang kampak ini ya. Dan ini ternyata gender lock. Oke. Oh wow, 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 wow. Gue pilih yang karakter cewek ini aja gitu. Kita coba ya. Ini keren ini. Ini tipe jarak jauh ya. Oke. Gue kayaknya pengen coba yang ini aja deh. Ini tipe rank ya. Ini namanya kah? Yap. Tapi ntar mungkin gue coba yang ini kalau keren. Dan ya, kita pilih yang ini aja. Semoga gak nge-lag ini. Oke. Ah, ini normal ya. Ini normal sih grafiknya. Oh, what the hell apa ini? Kayaknya ini dungeon ya. Kayaknya gue tadi skip itu ya. Ngeskip si omongan-omongannya. Tapi gak apa-apa. Oh, wow, wow, wow. Ini dia. Dan. Iya. Apa ini? Dan sekarang gue ngendaliin. Oh, ini masih tutorial-tutorial ya. Ini apa? Kenapa ada banyak banget orang di sini? Dan ya. Ini dia. Oke. Dan ini ngehindarnya. Gak di klik-klik, tapi ditahan gini. Oke, ini ada. Ada ininya. Ada. Oke, keren ini. Ada yang buat ngekernya ya. Nice. Dan kita. Apa ini? Ini senjata kah? Oke, menarik ini. Menarik ini. Action RPG-nya menarik ya. Yang tipe rank-nya ya. Jarang-jarang ada yang kayak gini. Holy shit. Dan ini panda apa? Gue nge-skill kah itu? Oke. Gue gak tau apa itu. Tapi ya, kita tembak-tembakin aja si ininya. Si monsternya. Wow. Dan. Rada susah dikendaliin. Yang tipe ini. Yang tipe rank. Harusnya gue pilih tipe mele. Ini apa ini? Kayaknya itu support ya. Mereka itu nge-support itu. Dan ini. Ini auto. Oke. Kenapa udah disediain auto lagi ini? Come on. Come on. Dan holy shit. Dan ini. Dan ini bisa pause. Oh. No, 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 no. Oke. Harusnya gue pilih tipe mele ya. Oh, tapi keren ini skill-nya. Oke. Gue berhasil lawan monster yang kecil ini. Iya. Tapi gue masih belum tau ini gunanya apa yang tiga ini. Yang tiga binatang ini. Next level. Restart. Kalau gue pilih yang ini. Kayaknya keluar ya. Aha. Ini dia. Kenapa gue udah punya tiga binatang ini? Dan ini ada settingannya. Settingan ini. Kita lihat. Apakah ini settingannya full atau enggak. Ah, ini udah high quality ya. High quality ini. Terus gue ngapain sekarang? Menu-menunya rada-rada aneh ini. Oke. Dan kayaknya masih terus-terusan. Ini yang kedua ya. Satu-dua sekarang. Yang satu-dua. Oke, enggak apa-apa. Soalnya belum ada tutorial ini. Jadi kita langsung aja ke dungeon satu-dua. Gue lawan dia lagi. Kah? Masa gue lawan dia lagi ini? Come on. Oke. Oke, sweet man. Dan sekarang musuhnya ada dua ini. Oh my god. Gue enggak biasa banget ini. Gue beneran enggak biasa banget pake tipe rank ini ya. Dan. Kayaknya satu-satunya itu yang yangnya keren deh. Yang si, apa namanya? Si skill, efek skillnya keren ya. Holy shit. Dan gue. Oke, ini loncat-loncatnya biar gampang. Yap. Kayaknya itu buff. Gue ngebuff itu. Come on. Dan ya, beres ini. Ini dungeon kedua kan? What the hell apa ini? Ini 10 per 10. Gue nge-sumon dia kah? What? Wah, apa ini? Wah, parah yang berotot gini ya. Oke. Wow, 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 wow. Gue bisa pake dia kah ini? Oke, dia udah masuk tim gue sekarang. Tapi gue tetep yang si karakter utamanya ini ya. Apakah bisa diganti gitu karakter utamanya? Tapi ya, kayak gini dulu aja. Kita back dulu aja. Oke. Gue timnya udah ganti itu. Dan ya, kita lanjut ini. Kita lanjut ke yang 1-3. Oh, my God. Oke, kita coba yang ini. Ngapain itu? Oke. Oh, tapi gak apa-apa. Oh, ini gue bisa ngerak kepalanya ya. Kayaknya skill yang ini tuh. Oh, oh, shit, man. Kayaknya skill yang tengah ini tuh. Skill yang tengah itu. Ngasih tau dimana letak kelemahan si bossnya mungkin ya. Oh, kenapa dia nyerang gue terus ini? Holy shit, dan... Ya, gue kapanin. Itu cua, cua. Oh, my God, ya. Ini skill yang tengah. Ngasih tau kelemahannya si musuhnya. Yap. Jadi gue... Harus nembakin. Ya, ini kepalanya ya. Dia lemahnya di kepala ini. Oh, my God. Oh, my God. Gue gak bisa lari sekarang. Oke, gue... Nice. Tepat di depan mukanya itu ya. Oke. Dan darah gue. Darah gue segitu lagi. Itu healer kah tadi? Healer kah? Dan... Come on. Come on. Sedikit lagi. Wuuu. Oh, shit, man. Oh, shit. Gue hampir mati. Ya, ini susah ya. Deng dua ini juga hampir mati. Dan gue mau cut ini. Oh, my God. Ini kita harus pas banget. Kalau si musuhnya nyerang. Si ngindarnya bener-bener harus tepat banget sewaktunya ya. Ya, ini game hardcore. Ini game sumpah hardcore banget. Oh, shit. Oh, shit. Ini... Ini kamera-kamera diputernya gimana ini kameranya ya? Kenapa gue gak bisa muter-muter kameranya? Oke. Nice. Padahal yang dua temen gue itu tanker loh. Oke, gue skill lagi. Gue hampir mokat. Dan tim gue juga ada yang mati itu. Oke. Kamera yang bisa diputer-puter ini. Dan ini kayaknya ke-lock deh. Ah. Ya, ini mata ini. Jadi ngelock ke si musuhnya. Come on. Dikit lagi darah si monsternya. Dia mati. Dia mati tuh. Wow, 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 wow. Oke. Gue menang ya. Ini dungeon ketiga tapi hardcore banget. Dan ya, bintang satu. Eyyy. Oke, dan sekarang keempat. Tapi yang ketiga aja susah kayak gitu. Sekarang harus keempat gitu. Dan... Ini apa ini? Kita bisa naikin... Skillnya kah? Yap, ini belum bisa di-learn kayaknya si skillnya. Kayaknya kita naikin dulu aja. Yap, udah level. Tiga ini si skill-skillnya. Dan ini ada armornya. Equipmentnya. Ini kayaknya ganti deh. Tapi gue belum punya equipment yang lain ini. Dari yang dungeon tadi juga gue belum dapet equipment lain ya. Ini lumayan musingin loh si menem-menemnya. Oke. Ini buat tempa-menempa mungkin. Ada banyak ternyata equipmentnya. Cuman gue gak bisa ngeliat kayaknya. Ya, kayaknya ini ngerubah semua deh. Ini dari tangannya terus armor atasan nyatu sama bawahan ya. Dan ini... Wuuu... Tembakan-tembakan ya. 10 ribu. Ini rekomendasinya 10 ribu. Dan gue... Ini powernya udah 16 ribu ini. Oke. Gue lawan monster yang kecil lagi. Kita skill aja. Kita skill aja. Kita skill lagi aja. Bagus. Cuman, cuman, cuman. Dan kenapa dia gak ragu itu? Itu yang lain DPSnya kurangkah atau... Ya itu gak ada DPS kah? Dan ya kita buff dulu aja. Cuman. Holy shit. Gak bisa ngehindar itu. Dan... Oke. Jadi gampang. Lawan monster yang kecil gampang ini. Shit, man. Tapi kalau main di HP kayaknya gampang banget ini ya. Bentar lagi mati. Oke. Kenapa yang ketiga tadi susah banget? Wuh. Ya. Bintang tiga sekarang. Dan hampir level up. Dan kita lanjut aja. Ini rekomendasinya powernya masih 10 ribu. Kayaknya gue ini lawan. Ow. Ayam ini. Holy shit. Desainnya. Lihat ini. Wuh. Perasaan gue gak enak ini. Hahaha. Oh. Shit, man. Wuh. Oke, oke. Gue lari gimana coba ini? Wuh. Wuh. Gila banget ini ya. Dan kita ini aja. Oh. Kelemahannya ada banyak. Holy shit. Ya, ya. Ya. Parah, parah, parah. Parah, parah. Oh, gue ngarah kemana ini? Kok susah ngarahnya ini? No, 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 no. Kita buff dulu aja. Hello. Apakah gue bisa... Ah, gue lupa ngeklak-klik ininya ya. Dan gue gak tau apa itu. Oh, my God. Oh, my God. Lihat itu. Tatapannya gila gitu ya. Idi. Idi. Dan ini si... Ngehindernya-hindernya kenapa cuma bisa sekali-sekali. Ini mereka gak bisa otomatis gitu. Itu nge-skill kan? Mereka nge-skill kan? Oke. Witness-nya ada di kaki sebelah kanannya. Come on. Ada di kaki sebelah kanannya. Oke. Dan kayaknya gue tadi nge-reload dulu ya. Hey, hey, hey. Kenapa dia muncul di situ? Kaki sebelah kanannya. Oke. Kita ini aja. Oh, tapi ini gak sesusah yang di dungeon kiri. Oh, dia ngeliat gue itu. Dia ngeliat ke gue ini. Oh, gak deng ya. Dan. Oke. Kita cari kelemahan lagi. Kayaknya kalau cari kelemahan cukup sekali mungkin ya. Atau apa ini? Dan kayaknya dia menuju ke gue ini. Oh, my God. Oh, shit, man. Ah, ini yang kuning-kuning mungkin itu warninya ya. Come on, come on, come on. Come on. Dan. Holy shit. Kenapa teman-teman gue pada mokat ini? Kenapa teman-teman gue pada mokat? Oh, kenapa ini mereka pada mokat? Perasaan tadi darahnya masih banyak deh. Shit. Kaki sebelah sini ya. 19, 19. Tapi sama aja nih. Gue nembak kepalanya gue itu damage-nya 19 ya. Oke, darahnya sedikit lagi. Enggak sedikit lagi, deng. Itu masih setengahnya ya. Oke. Dan gue udah ngerti sekarang gerak-gerak si bossnya. Wow. Sebentar. Gue kabur dulu aja. No, 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 no. Gue gak bisa lari kayaknya ini. Ya, ini gue bawa... Bawa senjata besar gini pastinya gak akan bisa lari ini. Oke. Come on. Gue kena damage ini. Walaupun gue ngindir, tapi gue kena damage ya. Kayaknya perutnya dia lemah deh itu. Oke, kita buff. Wow. Dia mau ngapain? Apa-apaan ini? Oh, Sidman Oh, Sidman Dan Parah, parah, parah Oh, parah, parah, parah Holy Sid Dan, ah, ini bisa di-upgrade Oh, ini bisa di-upgrade Oke, darah bosnya sedikit lagi Dan, ya, ini dua orang temen gue ini selamat dari semburan api si bosnya Dan gue juga selamat ya Gue belum kena damage sampai sekarang Oh, wow, 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 mau kemana dia? Mau kemana dia? Oh, dia mau ngapain? Ini kayaknya jarak Damagenya kalau gue jauh Jarak ke si bosnya ini Damagenya jadi kecil ya Oke Gitu lagi tada bosnya, oh Sidman Gue lawan apaan ini coba? Oke Dan si bosnya sekarang cuma muter-muter doang Kenapa ini? Ya udah nyerahkah Kenapa dia nggak ngeskill? Oh, wow, 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 wow Come on, come on, come on, come on Dikit lagi, dikit lagi Si Sidman Oh, oke Bentar lagi, mati si bosnya Dua Soalnya mati satu ya Dan ya, kayaknya gameplaynya sampai sini dulu aja Jadi dilanjutin besok ya Gue lanjutin besok, tapi tentunya gue leveling dulu Gue juga penasaran ini levelingnya kayak gimana Dan gue penasaran ini sama ganti-ganti si armor-armornya ya Dan juga first impressionnya ini Grem, grafiknya oh my god Keren banget Dan gue nggak tau ini until engine atau apaan Unity engine Tapi ya, ini bisa demolator Dan ini game hardcore banget Kita harus bener-bener tau si gerik si bosnya Kalau nggak tadi mokat Dan kayaknya tadi ada skill yang bener-bener Kayaknya bakal ada skill one hit kill dari si bosnya ya Sidman banget itu Udah lama-lama lawan bosnya terus kita mokat gitu aja ya Dan oke, ntar gue lanjut Jadi, jika kalian suka dengan videonya silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe Jangan lupa tolong komen dan share Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye